Beberapa waktu lalu, Pemkap Mempawah telah melaksanakan penandatanganan MOU dan pembukaan program pendidikan fokasi industri setara D1 dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian. Melalui program kerjasama ini, Bupati Mempawah, Erlina, berharap tak hanya dapat meningkatkan skill para tenaga kerja, namun dapat berdampak pada meningkatnya kualitas perusahaan yang ada di Kabupaten Mempawah. Kemudian juga diharapkan program pendidikan fokasi ini tetap berkelanjutan, bahkan hingga program diploma 3. Menindaklanjuti kerjasama ini, Pemkap Mempawah juga akan melakukan pemetaan tenaga kerja di Kabupaten Mempawah yang dapat mengikuti program ini. Sehingga ke depannya para tenaga kerja atau SDM di Kabupaten Mempawah sudah siap dan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja asing. Ada nanti isanya tenaga-tenaga SDM yang kita siapkan untuk profesional dalam memidangi daripada isanya untuk meningkatkan mutu daripada industri itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Jadi ke depannya ini tahap awal, baru tiga bakal. Tapi insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan dipayang berlanjut. Jadi baru di satu, nanti insya Allah akan ada di tiga. Maka sekarang kita butuh untuk pemetaan, pemetaan jumlah berapa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan memang untuk betul-betul SDM-nya, untuk kita kasihkan kualitas mutu yang betul-betul kinerja yang benar gitu loh, dan meningkatkan kualitasnya. Jadi tidak ada lagi nanti kita isanya merekut tenaga luar asing, tetapi kita sendiri sudah menyiapkan SDM di sini. Erlina menambahkan Pemkap Mempawah pada tahap pertama ini telah dibuka dua jurusan program pendidikan fokasi D1 di Kabupaten Mempawah, yaitu jurusan perawatan mesin industri dan jurusan kimia proses industri, dengan jumlah mahasiswanya sebanyak 60 orang. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan.